Intro Tahun ajaran baru menjadi berkah bagi para pembuat seragam sekolah. Pesanan melonjak, omset meningkat. Seperti yang dirasakan Ihin Solihin, pembuat seragam sekolah di Bantar Gedang, Ciberem, kota Tasikmalaya. Ia sudah melakoni usahanya ini selama puluhan tahun. Menurutnya, menjelang datangnya tahun ajaran baru permintaan pasar tinggi. Hampir setiap hari banyak pedagang pakaian seragam sekolah datang ke rumahnya untuk meminta barang. Padahal kalau biasanya, barang tersebut harus selalu diantar ke tempat penjual. Selain dari kota Tasikmalaya, pemesannya ada juga yang dari Nusa Tenggara Barat yang pesan seragam SMA sampai seribu potong. Kendati sedang banyak pesanan, ia mengaku kesulitan mendapatkan pekerja, sehingga bekerjasama dengan tukang jahit lainnya.